Mengawali sekitar Jambi Pemirsa, Bela Rahabadani Savitri, 14 tahun, siswa salah satu SMP di kota Jambi menjadi korba pendipuan TikTok online, senilai 12 juta rupiah, dekat bodos pembedakan udian sebesar 6 juta rupiah. Bela, 14 tahun, korba pendipuan online berbodos udian, tak bisa berkata-kata lagi dan tertunduk lesu. Ia merupakan warga Gola Tungkal yang tinggal di Desa Kesangpudak, Kecamatan Kumpehulu, Kabupaten Moro Jambi. Adapun Bela tinggal di kota Jambi yang jauh dari orang tua untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu SMP di kota Jambi. Menurut keterangan Bela, awalnya ia mendapat pemberitahuan pesan WhatsApp dari Okdob yang mengaku sebagai karyawan PS Store online di akun TikToknya pada 25 Juni 2024. Bela diiming-imingi mendapat uang sebesar 6 juta rupiah oleh agen PS Store online itu dengan syarat ia harus melakukan transfer sejumlah uang terlebih dahulu kepada delpor dan kode yang sudah disiapkan pelaku. Bela awalnya sumpah mendanyakan kepada pelaku yang mengaku agen terseput untuk membuktikan kebenarannya. Damu pelaku yang mengatas tambahkan PS Store itu mengirimkan bukti diduga palsu bahwa pihaknya telah mentransfer sejumlah dada ke salah satu keluarga Bela. Dengan memperlihatkan bukti transfer yang dikirimkan oleh pelaku kepada dirinya, atas bukti tersebut, Bela bergegas mencari agen Briling yang ada di kota Jambi didampingi dua orang rekannya. Sesampai di salah satu kontar Briling di Pancakarya, Jambi Timur, kota Jambi, sekitar pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, Bela melakukan transfer yang dipantu oleh agen BRI itu. Sebanyak lima kali transfer ke dopor tujuan pelaku, dega nominal yang berbeda-beda. Total keseluruhan hingga 12 juta rupiah yang pembayarannya ditombok dahulu oleh agen Briling tersebut. Setelah melakukan berkali-kali transfer itu, pihak Briling baru menyadari bahwa si Bela telah tertipu dengan pelaku penipuan di akun TikTok itu. Karena nyata aja, bukti pengiriman uang oleh pelaku ke keluarga Bela terjata hanya fiktif dan uang tidak pernah masuk. Korban dan kawan-kawannya kemudian ditahan sementara oleh pihak Briling hingga pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, menunggu orang tua datang untuk mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian atas kejadian itu. Atas penipuan itu, kini bocah 14 tahun itu harus mengikuti proses pelaporan yang dilaporkan oleh agen Briling yang merasa dirugikan ke Polres Tajambi. Orang tua korban, Benny Yusni, mendampingi korban datang ke Polres Tajambi. Tak pernah menyangka jika anaknya akan tersandung kasus penipuan itu. Benny mengatakan, kasus ini awalnya disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Briling dengan pihaknya, karena sama-sama menjadi korban. Namun tiba-tiba pihak Briling itu membuat laporan ke Polres Tajambi secara sepihak tanpa mengajak dirinya. Sehingga pada 5 Juli terjadilah mediasi yang ditinggahi pihak polisian, yang mana kesimpulan mediasi itu mengharuskan bocah 14 tahun itu membayar ganti 12 juta rupiah dalam tempo satu minggu. Lebih lanjut, Benny selaku ayah korban mengungkapkan, melihat kondisi pesikis adatnya usia 14 tahun itu tertekan yang membuat konsentrasi pelajarnya di sekolah terganggu. Ia akan menjaminkan untuk melunasi kerugian agen Briling dengan memberikan motor miliknya sebagai jaminan dan akan mengangsur kekurangan yang ada 500 ribu rupiah setiap bulannya. Namun pihak Briling tersebut bersikukuh penuntut ganti rugi 12 juta rupiah secara kontan selama seminggu. Benny tak pernah menyangka jika musibah yang menimpa keluar kajak ini harus sampai ke pihak kepolisian. Dengan musibah yang menimpannya ini, Benny akhirnya sedang merancang untuk membuat laporan polisi dan berharap agar pelaku penipuan online yang menipu anaknya yang berusia di bawah umur ini bisa ditangkap. Dan kasus ini bisa mendapat titik terang. Kali katanya silakan transfer 2 juta rupiah di perusahaan. 1.999.000. Setelah itu makin lama makin katanya ngulang-ngulang selama 3 kali. Setelah 3 kali tidak ada juga. Dan katanya ulang lagi. Jadi 5 kali total semua itu tungganya jadi 12 juta. Dan ini bukti-bukti semua. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ketiga. Keempat. Ini yang kelimanya ada di HP satu lagi. Di HP yang dalam. Cuma kita yang mau chatkan ini. Kita yang mau payah. Ada respon ya berarti ya. Ada respon. Kalau untuk kejadiannya itu apa ya? Tanggal 25. Tanggal 25 siang ya? Bulan 6. Iya. Bulan. Malam. Malam. Sudah adik coba hubungi dari aku baik telpon. Atau apa ya? Sudah kami telpon, sudah kami cek, cuma ditengok. Cuma ditengok. Lalu dibalas ya. Kalau untuk saya salah satu daripada orang tuanya Bela, kita tidak melaporkan ke pihak pengusian, namun kita melakukan rembuk kekeluargaan kepada beriling. 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 Jadi kita melakukan rembuk bersama dalam arti kata mencari solusi yang terbaik antara kekeluargaan. Karena merasa beriling juga dirugikan dan kita juga merasa artinya dirugikan juga. Namun dengan etiket besar, saya sama anak saya berupaya untuk menjaminkanlah sebuah motor agar untuk berkelanjutannya bisa membayar duang daripada yang mengirim anaknya tadi. Terima kasih.